Jauhi oleh kamu menunda-nunda, nanti-nanti-nanti, karena kamu sedang berada di hari ini bukan di hari esok. Lewati ujianmu, subscribe, gak subscribe, tetap dapat pahala gaes. Kita ketika beramal, ada saja yang membuat kita itu terhenti dari beramal. Apa itu? Banyak perkara. Di antaranya adalah seseorang tertipu oleh angan-angan dengan mengatakan, ah gampang, nanti besok saya bisa lakukan itu. Ah gampang, lusa, saya masih kosong kok waktunya. Ah gampang, nanti malam saya punya waktu insyaallah. Sehingga akhirnya menggampangkan seperti ini menyebabkan kita selalu menunda-nunda perbuatan. Ketika kita ada waktu di waktu pagi, kita berkata, ah nanti deh baca Qur'annya sore masih ada waktu misalnya. Ketika kita mau menuntut ilmu, setan datang mungkin kepada kita, ah gampang, saya masih banyak waktu kok untuk menuntut ilmu. Maka ini sebuah penyakit yang banyak sekali menghentikan seorang yang beramal untuk segera beramal. Seorang penuntut ilmu itu tidak ada di dalam kamusnya kata nanti dalam beramal. Ada waktu lakukan, ada waktu gunakan. Makanya Ibn Umar radiyallahu anhu arzah ketika membawakan hadis Nabi SAW, Jadilah di dunia seakan-akan kamu orang yang asing atau penyeberang jalan. Kata beliau apa? Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu-tunggu waktu sore. Dan kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunggu-tunggu waktu pagi. Ambil waktu sehatmu sebelum kamu sakit. Dan ambil waktu hidupmu sebelum kamu mati. Subhanallah. Cobalah kita berpikir ketika kita mengatakan nanti, sampai kapan nanti? Kita yakin ajal akan datangnya nanti? Kita tidak tahu. Makanya seorang penuntut ilmu itu ketika kata nanti itu sudah ada di pikirannya, segera berkata, ah sudahlah. Sekarang saya ada kesempatan, saya lakukan. Ikhwata Islam Al-Hasan Al-Basri juga berkata begini. Iyak wataswif. Fa'innaka fi yaumik walassafi gharik. Jauhi oleh kamu menunda-nunda. Nanti, nanti, nanti. Karena kamu sedang berada di hari ini, bukan di hari esok. Jika kamu bisa melakukan itu, ketika kita bisa melakukan pada waktunya, ada waktu kesempatan ambil, maka kata beliau apa? Jika esok masih menjelang, kamu bisa akan seperti hari ini. Dan apabila esok tidak menjelang lagi, alias ajal mendatangi kita, kita pun tidak akan menyesal. Makanya, ya akhi, ya azakumullahu ayakum, ya, kata-kata nanti, nanti. Ini perkara yang dalam syariat Islam saja, dalam Al-Quran dan Hadis, sangat tidak sepadan. Allah mengatakan, Kalau orang berkata nanti, kira-kira dia bersegera, tidak. Jawabnya, tidak. Allah SWT yang mengatakan, Berlomba-lomba lah. Sementara orang yang mengatakan, nanti tidak berlomba-lomba. Para ulama usul fikih mengatakan, Bahwa perintah itu harus dilakukan sesegera mungkin, Tidak boleh ditunda-tunda. Maka demikian pula, Seorang penuntut ilmu pun jangan menunda-nunda waktu. Kalau ada dia kesempatan, ambil. Karena ini insya Allah, Dia kunci kesuksesan kita, Dan ini yang akan menjadi, Kita jauh dari apa namanya, Kemalasan, ya akhal Islam. Oleh karena itulah, ya akhi, A'azakallah wa'ayakum. Ketika kita, Menuntut ilmu, Ketika kita beramal salih, Ketika kita hendak melakukan, Berbagai macam kebaikan dan kebaikan. Yang harus kita jaga adalah, Bagaimana saya bisa melakukan itu, Ya, Di waktu-waktu yang memang itu, Pertama, Ditugas waktunya. Yang kedua, Saya bisa melakukannya sesegera mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.